Intro Halo kembali lagi di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Ketemu lagi bersama saya Ratu Nabila Dan sebelum kita mulai aku mau kasih salam khas podcast ini dulu ya Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Ya dan tidak lupa juga saya mau mengingatkan Kalau podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini Hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter Dan juga Youtube Partai Perindo At Partai Perindo Kemudian ada juga di RCTI+, Okezon, Sindonews, Inews.id Dan website Partai Perindo Stay tune karena kita punya tema yang sangat menarik hari ini Yaitu Jurus Merebut Suara Pemilih Muda Ya podcast kali ini sudah kedatangan bintang tamu spesial Beliau adalah caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Bapak Suripto dan juga caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 Bapak Indra Wu Nah langsung saja kita sapa Selamat sore Pak Suripto dan Pak Indra Selamat sore Sehat-sehat ya Sehat Sehat dan harus semangat nih karena lagi masa-masanya kampanye nih ya Terima kasih sudah menyempatkan di masa-masa kampanye ini Datang ke podcastnya aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Nah selain sibuk kampanye nih apa aja sih Pak Yang juga masih berjalan gitu saat ini mungkin dari Bapak Suripto dulu Jadi selain kita sibuk kampanye ya Kita juga sibuk sosialisasi Kita sosialisasi ke komunitas-komunitas Teman-teman di luar jadwal kampanye Itu sih Kalau Pak Indra sibuk apa Pak? Sama seperti Pak Suripto Saya turun ke warga, ke komunitas-komunitas Kita juga sosialisasi kartu asuransi Dan dengan cuaca yang kita sekarang kan panas Ini ya hujan gitu Kita rawan kebakaran Kita juga membagikan alat pemadam kebakaran buat ke warga-warga Luar biasa Nah selama ini sudah banyak pastikan warga yang ditemui Nah ini permasalahan yang sering dikeluhkan oleh warga-warga itu apa sih Pak sebenarnya? Apalagi di DKI Jakarta gitu khususnya Jadi kalau saya ketemu dengan beberapa warga Khususnya kalau yang lansia Mereka menanyakan keberlanjutan kartu lansia Karena banyak yang dulunya dapat Kurang lebih dulu sebulan 600 ribu ya dapat bantuan Sekarang kalau nggak salah kurang jadi 300 Bahkan banyak yang nggak dapat lagi Nah itu yang mereka minta kita perjuangkan Seandainya kalau kita masuk dalam Jadi bantuan sosial yang terus mengalir begitu ya Kalau dari Pak Indra apa Pak keluhan-keluhan warga atau keinginan yang biasanya diaspirasikan oleh warga? Di daerah saya sih lebih kebanyakan BPJS ya Karena kan nggak semuanya ada yang free gitu Saya ngecek di beberapa daerah gitu ada yang mereka Kiss itu nggak dapat Kiss itu kan kita free kartu Indonesia sehat Ada banyak yang nggak dapat Padahal KTP DKI Jakarta ya? KTP DKI Jakarta Biasanya permasalahan apa sih Pak? Kayak gitu Pak? Ya mereka kalau misafis itu kan berobat itu kan Bayar udah gitu Rumah sakit juga Ya mereka kan nggak punya duit Mereka kan kelas ke bawah begitu Jadi mereka kendalanya itu ya Sakit ya Dia cuma di rumah Dia nggak bisa ke rumah sakit segala Karena nggak punya duit Mungkin pendataannya juga yang kurang bagus gitu ya Sehingga padahal berkTP DKI Jakarta Tapi mereka tidak mendapatkan Jadi keluhan utamanya adalah akses-akses kesehatan gitu ya Dan juga akses bantuan sosial Pendidikan juga itu Pendidikan banyak yang sudah lulus kah Ijasa-nya ketahan Karena ada tunggakan Nah itu banyak Sehingga mereka ada kesulitan untuk mencari pekerjaan Karena kan nggak ada ijasa Itu juga banyak keluhan Kalau dari anak-anak muda biasanya apa tuh Pak? Dari anak-anak muda Biasa ya lapangan pekerjaan Yang mereka kesulitan Untuk mendapat pekerjaan Yang sesuai dengan skill mereka Jadi Ya lebih banyak mereka mengharapkan Nanti dibukakan lapangan pekerjaan Itu ya Karena kan memang Apapun mereka ingin berkarya Dan ingin menghasilkan gitu ya Jadi lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya Itu yang sangat mereka harapkan ya Nah Pak Suripto dan Pak Indra Ini kan di pemilu tahun 2024 Ini mayoritas pemilih adalah Anak-anak muda Kita tahu anak muda ini ya mungkin berkisaran Antara pemilih pemula Begitu yang 20 tahunan Sampai ke 40 tahun mungkin Yang milenial Nah Apa sih Yang menjadi rebutan di seluruh partai Termasuk juga Perindo Ini kan juga merebut suara anak muda Nah ini apa nih strateginya Apakah ada treatment khusus Kemudian juga apakah ada Apa namanya ya Logo-logo ataupun kampanye-kampanye khusus Untuk menarik perhatian mereka Jadi kalau untuk pemilih pemula Ya kayak milenial dan genzet itu Mereka itu kan sebenarnya agak cuek ya Karena anak itu agak anti politik lah Nah itu yang harus kita edukasi Kita melakukan pendekatan Kita kalau bisa Person to person Kita menjelaskan pentingnya Suara mereka untuk menentukan nasib bangsa ke depannya Nah Kita juga bangun kesadaran mereka Untuk Ayo kita Jangan sia-siakan suara Kita ikut partisipasi Pemilih 2024 ini Karena sangat penting Apalagi kan pemilih Pemula itu Anak-anak muda itu Masalah Banyak sekali ya Ya 50% Nah itu yang sangat Kita sebagai Apalagi khususnya partai Ferido Sangat mengharapkan Bisa dapat suara dari Anak-anak muda itu Silahkan Kalau dari saya ini Saya lebih pendekatan Tetap pendekatan kita Person to person Tapi saya itu lebih ke komunitas Kayak game Dan ke Gereja Kita edukasi Dan saya Memberitahu Ini program kerja saya Karena bagi saya itu Anak muda itu Yang tidak bisa kita iming-iming Kalau misalnya Mereka gak suka Mereka gak pilih Atau mereka golput Jadi kita edukasi Jadi saya edukasi Saya bilang Jangan golput Dan saya memberikan Program kerja Dan saya buka semua Di Google Kebetulan Terima kasih kepada Ferindo Kita diberikan Tempat untuk Membagikan Roba Katu asuransi Dan yang lainnya Jadi kita harus Bikin mereka itu Antusias kepada kita Karena mereka juga Butuh kepastian Mereka kan Seperti saya bilang Tidak bisa diiming-iming Dan program kerja Kita harus nyata Dan di saat Program kerja itu Kita berikan ke mereka Mereka itu pun Ngecek Kita udah menjalankan Apa belum Kalau kita cuma Bicara program kerja Tapi kita belum menjalankan Kita rada susah Lebih kritis Anak muda itu Lebih kritis Dibanding orang tua Kalau orang tua kan Identiknya udah Kita gak mau repot Beda dengan anak muda Ya kalau menurut Mas Indra sendiri Apa sih yang dibutuhkan Oleh mereka Yang dibutuhkan oleh Anak-anak muda Zaman sekarang ini Beneran anak muda itu Lebih butuh kepastian Seperti contoh begini Kita kasih program kerja Misalnya Saya Program kerja Salah satu program Kerja saya itu Kita membantu Anak-anak miskin Untuk sekolah Gratis Dan saya sudah menjalankan Saya ada Bantu Anak-anak menebus ijazah Karena gak punya duit Udah gitu Ada juga Saya membantu Orang anak-anak paket B Dan paket C Saya sudah membantu Dan saya ada bukti ke mereka Dan ada Mohon maaf ya Ada misalnya Kita lihat Ada satu Caleg itu yang bilang Katanya Nanti kalau saya jadi Saya akan Membahasi korupsi segala Anak muda itu gak suka Karena kita DPRD itu Itu kita gak ada Wena kesana Jadi mereka yang pasti Gak ada yang muluk-muluk Karena gini Kadang-kadang Anak muda itu Itu malah lebih tahu Kerja DPRD Dibanding calegnya sendiri Gitu Jadi kita mesti Pendekatan Kita kasih mereka kepastian Ini begini Begini Mereka pasti pilih kita Jadi memang lebih personal Yes Begitu ya Sekarang lebih pintar lah Apa yang sebenarnya Mereka butuhkan Kalau menurut pak Suripto sendiri Yang pasti mereka Perlu kepastian Mereka Tidak suka Kayak di janji-janji Mereka lebih Melihat Aksi nyata Jadi Apa yang setelah kita Perbuat Apa yang kita Sudah kerjakan Itu yang mereka nilai Karena mereka sekarang Lebih cerdas Kalau seperti aksi yang Memberikan grobak Menurut pak suri itu Gimana sih Apakah mereka juga Ada keinginan Untuk berwira usaha Ya Tentunya Mereka Dibandingin Kan sekarang Cari lapangan Keperjaan Susah Ya Alternatifnya Mereka Beralih ke Wira swasta Ya tentunya Dengan kita Membantu Dengan Awal Mungkin WMPM Malahkan Training Atau pelatihan Skill Nah Tentunya Kalau Kita Dari partai perindo Juga Sangat mensupport Dengan grobak Itu Salah satunya Bukan tools Alat Untuk Mereka Untuk Bisa Menjalankan Berasa Jadi banyak Strategi Begitu ya Yang dilakukan Untuk memenangkan Hati Atau bukan Memenangkan hati Sebenarnya ini Bagaimana Menyerap aspirasi Anak-anak muda Menurut Pak Suripto Dan Pak Idra sendiri Strategi apa sih Yang paling cocok Begitu Untuk Anak-anak muda Mungkin dari Brandingnya Atau mungkin Dari programnya Program ada Tetapi Tetap Biar gimana Kan kita Calik itu Kita membawa Anak-anak Kita tetap Menunjukkan Kita ini Maksudnya Perindo ini Sudah melakukan Banyak hal Buat masyarakat Dan mereka pun Melihat Kita tetap Person to person Kita tetap Nih Kadang-kadang kita Mengajak Misalnya Kayak saya lagi Menembus ijasa Anda mau ikut Silahkan Jadi ingat Tidak ada Sesuatu Di balik itu Jadi kita Emang jadi Memang membantu Jadi kita di Perindo itu Sebelum Kita daftar Nyalek pun Kita udah dididik Turun ke bawah Gitu Jadi kadang-kadang Kan ada Ada yang berpikir Kan anak muda Ah Karena kamu nyalek Aja makanya Begitu Tapi kita ada Jadi udah ada track record Dari sebelum kita nyalek pun Kita udah turun ke bawah Betul Kita udah berbuat lah Berbuat sesuatu Bukan Kucuk-kucuk Mau nyalek Kita Kita Berubah Iya Di pemilu 2024 Ini sendiri Juga Partai Perindo Kan banyak sekali Mendaftarkan caleg-caleg muda Di hampir seluruh Dapil di Indonesia Ya kan Nah Seberapa optimis sih Caleg muda Perindo ini Bisa terpilih Menjadi Anggota Dewan Sangat besar ya Tuhan mereka ya Khususnya caleg-caleg muda Karena mereka kan Sekarang Lebih Lebih Paham Ini ya Apa Media Mereka mengikuti Yang Yang sudah tua-tua Kan pasti Agak Gaptek Juga Nah Jadi Itulah Satu langkah Mereka Lebih Depan Dibandingin Sama yang Sudah Lewat Jadi memang yang dibutuhkan Begitu justru Yang Masih muda-muda Malah kadang-kadang Ya udah tua Belajar sama yang muda Mereka Sekarang canggih-canggih Untuk kontennya Untuk Mempiralkan Untuk Apalagi kan Sekarang mereka Didukung Sama IG Dito Apapun Ya itu Alat mereka Untuk mempromosikan Diri mereka Makanya ini Anak muda Sangat berpotensi Di 2024 ini Sebenarnya lebih sulit Atau enggak sih Dengan Demografi yang Kemudian Banyak mudanya ini Di era sekarang Karena kan Ternyata Mungkin banyak juga Anak muda yang Ya itu Tidak Suka berpolitik Nah Itu gimana tuh Mengedukasi mereka itu Supaya Menyadarkan mereka itu Supaya Memang Di politik ini Adalah jalan untuk Berbagi Sesama Untuk Bisa bermanfaat Bagi Masyarakat Ya kita Yang tadi Yang seperti saya bilang Kita harus Melakukan Pendapatan Kita harus Edukasi Bahwa politik itu Mulia Politik itu Baik Asal Kita bawa Dengan Baik Politik itu Bisa Salah Kalau kita juga Membawa Dengan cara yang salah Makanya Anak-anak Muda ini Perlu Kita Apa Adakan Sosialisasi Atau Edukasi Mengenai Politik Sama seperti Pak Suripto Kita Mengedukasi Dan kita Harus Memenai mereka Kalau politik itu Sebenarnya Tidak jahat Karena kan Adanya berpikir Aduh Saya Tidak Ikut Ikut Ikutan Politik Kita Cuma Bilang Politik itu Tidak jahat Tapi yang Udah Pasti Kita Mengarahkan Mereka Tidak boleh Golput Karena kita Bilang Kalau Misalnya Anda Golput Nanti Masa Depan Negara ini Lima Tahun Kedepan Itu Di tangan Anda Jadi Anda Kalau Misalnya Anda Golput Anda Cuma Jadi Penonton Anda Tidak Bisa Ikut Jadi Peserta Kalau Mereka Misalnya Dia Jadi Ada Ikut Serta Dalam Perjuangan Itu Baik Kalau Gitu Kata-kata Terakhir Pak Dari Pak Suripto Mungkin Untuk Para Penonton Podcast Dan Anak Anak Muda Buat Anak Anak Muda Ayo Senangat Jangan Golput Kita Tanggal 14 Februari Rame-rame Ketepes Untuk Memilih Calon Atau Wakil Yang Menurut Teman Teman Bagus Dan Jangan Lupa Saya Juga Dari Partai Perindo Datil 1 Jakarta Pusat Silahkan Pak Buat Anak Anak Muda Di Tanggal 14 Februari 2024 Silahkan Anda Ke TPS Jangan Golput Masa Depan Indonesia Itu Di Tangan Anda Semua Saya Indra Caleg DPRD Dapil 3 Jakarta Utara Dengan Nomor 9 Sakita Saya Mohon Doha Dan Dukungannya Dari Teman Teman Semua Ini juga Berkaitan Sekali Dengan Partai Perindo Kempen Asli Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Yang Yang Relate Dengan Movement Yang Dijalankan Partai Perindo Yaitu Bagaimana Kita Menjadi Produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli Dan Turun Tangan Langsung Untuk Indonesia Sejahtera Dan Untuk Kalian Yang Mau Mendaftar Sebagai Anggota Partai Perindo Bisa Mengunjungi Website www.partaiperindo.com Atau Klik Bitly Member Partai Perindo Di bawah Ini Jangan Lupa Download Aplikasi Partai Perindo Di App Store Dan Play Store Atau Scan Barcode Di Sini Terima kasih Banyak Dan Pemikiran Sharing Pak Indra Semoga Sukses Di 14 Februari Kita Berjuang Untuk Partai Perindo Bisa Mensejahterakan Masyarakat Indonesia Terima Terima kasih Juga Partai Perindo Yang Selalu Bergerak Dengan Aksi Nyata Semoga Partai Perindo Semakin Sukses Dan Juga Maju Terus Untuk Indonesia Sejahtera Salah Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Sampai Jumpa Lagi Di Podcast Berikutnya selamat menikmati